Intro Selamat datang di channel Ganeta TV di berita seputar olahraga Berikut ini jadwal 16 besar Cina Master 2023 di hari ketiga Kamis 23 November 2023 Beserta hasil akhir hari ini Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Silahkan like, komen, dan subscribe channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Ada pun jadwal 16 besar Cina Master 2023 di hari ketiga Kamis 23 November 2023 Sektor Tunggal Putri, Pebelutangkis Ranking 7 Dunia asal Indonesia Gregoria Mariska Tunjung akan bertanding melawan Pebelutangkis Ranking 38 Dunia asal Jepang Nozomi Okuhara Bermain di urutan ke-1 di lapangan 1 Sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat Kemudian sektor Ganda Campuran Pasangan Pebelutangkis Ranking 15 Dunia asal Indonesia Rino Frivaldi dan Pita Haning Tia Sementari Akan bertanding melawan pasangan Pebelutangkis Ranking 6 Dunia asal Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yassin Bermain di urutan ke-2 di lapangan 3 Sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat Kemudian sektor Tunggal Putra Pebelutangkis Ranking 2 Dunia asal Indonesia Antoni Sinusuka Ginting Akan bertanding melawan Pebelutangkis Ranking 21 Dunia asal Cina Taipei Lin Chunyi Bermain di urutan ke-3 di lapangan 1 Sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat Kemudian sektor Ganda Campuran Pasangan Pebelutangkis Ranking 18 Dunia asal Indonesia Dejan Ferdinansah dan Gloria Emanuel Wijaya Akan bertanding melawan pasangan Pebelutangkis Ranking 7 Dunia asal Korea Selatan Kim Wonho dan Jeong Naun Bermain di urutan ke-4 di lapangan 1 Sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat Kemudian sektor Ganda Putra Pasangan Pebelutangkis Ranking 13 Dunia asal Indonesia Leo Roly Karnando dan Daniel Martin Akan bertanding melawan pasangan Pebelutangkis Ranking 3 Dunia asal Denmark Kim Astrup dan Andes Karub Rasmussen Bermain di urutan ke-5 di lapangan 2 Sekitar jam 11.30 waktu Indonesia Barat Kemudian sektor Ganda Putra Pasangan Pebelutangkis Ranking 7 Dunia asal Indonesia Muhammad Ahsan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan Akan bertanding melawan pasangan Pebelutangkis Ranking 1 Dunia asal China Yang Weikeng dan Wang Chang Bermain di urutan ke-8 di lapangan 1 Sekitar jam 14 waktu Indonesia Barat Kemudian sektor Ganda Putra Kemudian sektor Ganda Putri Pasangan Pebelutangkis Ranking 7 Dunia asal Indonesia Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Akan bertanding melawan pasangan Pebelutangkis Ranking 23 Dunia asal Perancis Fargot Lambert dan Anetran Bermain di urutan ke-11 di lapangan 2 Sekitar jam 16.30 waktu Indonesia Barat Kemudian sektor Ganda Putra Pasangan Pebelutangkis Ranking 4 Dunia asal Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto Akan bertanding melawan pasangan Pebelutangkis Ranking 31 Dunia asal China Chen Boyang dan Liu Yi Bermain di urutan ke-13 di lapangan 2 Sekitar jam 18.30 waktu Indonesia Barat Serta sektor Ganda Putra Pasangan Pebelutangkis Ranking 19 Dunia asal Indonesia Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Erik Yoceyakob Rambitan Akan bertanding melawan pasangan Pebelutangkis Ranking 23 Dunia asal Denmark Rasmus Jair dan Frederik Sogar Bermain di urutan ke-13 di lapangan 3 Sekitar jam 18.30 waktu Indonesia Barat Ada pun hasil akhir 32 besar hari ini Rabu 22 November 2023 Di sektor Ganda Jamburan Pasangan Pebelutangkis Ranking 25 Dunia asal Indonesia Raffin Jordan dan Melati Deva Octavianti Kalah 0-2 melawan pasangan Pebelutangkis Ranking 24 Dunia asal Jepang Yuki Kaneko dan Misaki Matsutomo Dengan poin akhir 11-21 di game pertama dan 13-21 di game kedua Kemudian masih di sektor Tunggal Putra Kemudian di sektor Tunggal Putra Pebelutangkis Ranking 2 Dunia asal Indonesia Antoni Sinisuka Ginting menang 2-0 Melawan Pebelutangkis Ranking 9 Dunia asal Singapura Loh Ken Yew Dengan poin akhir 21-15 di game pertama dan 21-19 di game kedua Kemudian masih di sektor Tunggal Putra Pebelutangkis Ranking 22 Dunia asal Indonesia Iko Aura Dwiwardoyo Kalah 0-2 melawan Pebelutangkis Ranking 35 Dunia asal Cina Zhao Junfeng Dengan poin akhir 10-21 di game pertama dan 8-21 di game kedua Lalu di sektor Tunggal Putri Pebelutangkis Ranking 7 Dunia asal Indonesia Gregoria Mariska Tunjung Menang 2-0 melawan Pebelutangkis Ranking 18 Dunia asal Thailand Musanan Ongbam Merumpan Dengan poin akhir 21-16 di game pertama dan 21-10 di game kedua Kemudian di sektor Ganda Putra Pasangan Pebelutangkis Ranking 4 Dunia asal Indonesia Fajar Alpian dan Muhammad Rian Ardianto Menang 2-0 melawan Pasangan Pebelutangkis Ranking 27 Dunia asal Indonesia Asal Jepang Keichiro Matsui dan Yoshinori Takeuchi Dengan poin akhir 22-20 di game pertama dan 21-19 di game kedua Kemudian masih di sektor Ganda Putra Pasangan Pebelutangkis Ranking 9 Dunia asal Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan Juga menang 2-0 melawan Pasangan Pebelutangkis Ranking 40 Dunia asal Perancis Kristo Popov dan Thomas Junior Popov Dengan poin akhir 21-11 di game pertama dan 21-19 di game kedua Sementara Pasangan Pebelutangkis Ranking 12 Dunia asal Indonesia Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana Kali ini kalah 0-2 melawan Pasangan Pebelutangkis Ranking 8 Dunia asal China Di Yuyuchen dan Oshuan Yi Dengan poin akhir 18-21 di game pertama dan 17-21 di game kedua Lalu dari sektor Ganda Campuran Pasangan Pebelutangkis Ranking 20 Dunia asal Indonesia Rehan Noval Kus Haryanto dan Lisa Ayu Kusmawati Juga kalah 0-2 melawan Pasangan Pebelutangkis Ranking 3 Dunia asal China Feng Yanze dan Huang Dongping Dengan poin akhir 17-21 di game pertama dan 16-21 di game kedua Sementara hasil pertandingan lainnya dari negara lain adalah sebagai berikut Sementara Pasangan selamat menikmati demikian hasil akhir dan jadwal cinemaster hari ini terima kasih sudah menonton salam olahraga